Halo sahabat-sahabat, apa kabar semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkannya. Saya lagi jalan-jalan sama Rembo. Karena sekarang tuh Jakarta agak sepi ya. Ini pecel madiu nasi bakar belum buka. Tomang rawak kepak. Ini pernah kita liput di sini nih, masuk gangin ini. Itu nasi uduk tomang. Nah, saya mau ini nih. Kebab burger roti panggang ya Pak ya. Boleh Pak? Satu Pak pesen Pak. Kebab. Jadi sebenarnya selain kebab ada roti panggang ya Pak? Ada, sebenarnya karena barangnya nggak ada, kosong sekarang adanya kebab doang. Kebab boleh. Kebab berapa Pak? Satu Pak? 5 ribu. 5 ribu, ya pesen empat Pak. Jadi kebab bikinnya pakai apa nih nanti Pak? Ini nih, nanti nih, kompor. Teflon. Teflon, oh iya itu teflon. Ini nih, roti panggang. Jadi roti panggang juga 5 ribu Pak? 5 ribu. Oh, roti panggang sama burger? Itu apa nih, yang diwarin itu yang udah ada selain itu. Oh, terus dipanggang? Panggang. Sari roti, bukan? Awk, awk. Awk. Iya, iya, iya. Itu apa tuh Pak? Makaroni, isi kebab. Oh, isi kebab. Jadi kebapnya isi makaroni? Makaroni, nanti, nanti cuma sayur biasanya. Iya, boleh coba Pak. Nggak pulang kampung Pak? Betawi asli? Betawi. Bukan betawi, udah lama aja. Udah lama sih nih, saya pernah ngeliput dalam tuh Pak, nasi uduk, tomang. Masih ada kan nasi uduk, tomang Pak? Sore jual sini, kalau nggak salah Pak. Hah? Iya kan? Pecel itu. Iya, yang pecel itu kan? Nasi libur aja. Iya, nasi uduk tuh. Ini makaroninya direbus sih Pak? Direbus. Nah, kalau udah jadi kayak gitu. Baru nanti jadiin kebab dipanggang? Oke, sip Pak. Oh, Bapak ini sering nonton Srivillage Pak? Sering. Terus hobi makan? Hobi makan. Wah, Bang Evan? Hobikan. Bungkus Bungkus Network? Iya. Bungkus itu juga Bungkus. Iya, iya. Kuliner juga dia. Iya, temen saya tuh Pak. Bungkus Network. Bang Pin. Pin. Enjoy aja nonton nggak Pak, Enjoy aja? Iya, aja ya. Next, next. Oh, next Carlo. Uduk, Pak Pencinta kuliner ini makanya ya. Senang. Kalau lagi senang makanan yang ini, saya kejar juga. Makanan baru lah yang saya suka. Iya, apalagi dari sini ya Pak ya? Ini pesanan yang banyak lubuk kacang, Pak. Ini ya baru dipanggul. Wih, langsung jadi harum loh Pak. Iya. Ya? Kayak smoke beef gitu Pak. Jadi dia kebab itu pakai makaroni sama daging ya Pak? Iya. Harusnya pakai sayur, tapi sayurnya belum ada. Karena libur ya, banyak yang tutup. Memang pasar aja, langganan saya tutup Pak. Tutup sayur. Iya, banyak yang belum bu, jualan. Yang satu pedes Pak, yang lain biasa aja. Sudah lama jualan sini Pak? Eh, dua tahun. Punya ide jualan gini gimana Pak? Ada anak padanya. Masa? Ada anak bulan-bulan gini ya. Hah? Terusnya nggak ada panggilan. Terus? Ayah tuh, aku suruh bapaknya, buka-buka. Kalau kita dibuka, jalan. Iya, iya. Tidak ada, ditinggal. Tidak ditinggal sih, coba. Tidak habis setiap hari aja. Iya, jadi terusin bapaknya? Sayang, udah jalan, ditinggal. Bener banget sih Pak ya. Iya. Dicari orang ini. Iya. Kalau nggak ada yang dicari. Awalnya kan susah ini. Ini jual 5 ribu ini nggak rugi nih Pak? Masya Allah. Ada 1 ribu, 2 ribu. Iya. Nah, penting ada aktivitas ya Pak ya. Saya kerja mah. Kalau lagi ada kerjaan, kerja saya tukang. Saya tukang lah. Ini kata bapaknya bulan puasa rame nih banyak yang beli ya. Empat ya Pak? Empat ya. Dia simple tapi mantep ya Pak ya. Makaroni, daging, mayones. Saus sama sambal udah? Udah. Nah, ini kulit lumpia ya Pak ya berarti ya? Kulit tortilla namanya. Oh. Bukan lumpia reda. Oh, kulit lumpia lebih tipis. Tipis. Iya, iya, iya. Tortilla namanya nih. Bartilla? Tortilla. 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 Jadi jualannya dari jam berapa Pak? Jam 4 sampai jam 10. Oh, baru buka dong nih ya? Tidak, ini tempat yang beli. Bukan itu. Tidak. Tidak. Dibu didi. Dibu didi. Mantep nih. Kalau belusukan saya bawa Rainbow namanya Dulu ada 7 atau 8 Ini cabang pak Wah Sekarang tinggal berapa pak Di sini sama Taman di Tomang Tomang tinggi Pasar malam itu ada Oh Tomang tinggi Wih wangi loh Mantap banget Ini yang pedas di sobek ya pak Oh iya satu aja yang pedas pak Oh di sobek ya Kalau pesan toprak yang pedas dikasih karet dua Iya sama aja pak Mantap Iya kota bambu bener Itu bubur Pasar kencar kita pernah liput tuh Dalam Pas naik sepeda Oh ada bubur nih Udah kita liput dah Kayak jendelnya Kenal gue Bener Enak tuh buburnya Kenal aja Kenal pak ya Iya pak Kembali buat sini aja pak Udah gak apa-apa Buat berkat sini Ya Terima kasih ya pak ya Terima kasih pak Besok Besok pagi jam 6 Makasih pak Sukses sehat selalu pak Terima kasih Oke kita cobain kebab Namanya kebab apa nih pak Kebab Indonesia Wih iya nih kebab Indonesia tuh Kita cobain kebab Indonesia Murah meriah dan enak nih Ya Sama si Rembu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa klik komen like dan subscribe Sampai ketemu di edisi berikutnya Nanti kita cantumkan di deskripsi Alamatnya nih ya Titik lokasinya Mantap Ya ini dia kebabnya Kita cobain Jadi sebelum kita menikmati Kita berdua dulu Amin Ya Tadi kita beli 4 Kebetulan ketemu Anak kecil Jadi kita kasih 3 nya Yang ini yang pedas Yang saya cobain Kebab Indonesia Makan Hmm Wow Dia udah campur saus Mayonnaise Sama sambal Ada makaroninya Dan ada beefnya Hmm Enak nih Hmm Sebenernya ada burger juga Sama roti 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 panggang Ya Tapi karena bahannya Gak bisa diberi Karena tutup Jadi Yang ada aja kebab Wah Daging juga Panggangannya berasa Hmm 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 Ini makaroninya Hmm Hmm Enak Juaranya Dan harganya Rp 5.000 Ini kebab termulai Saya Cobain Dan dia Bulatan Kebabnya Gede juga Hmm Jualan nih Mas Baik Wow Mantap Mantap Yang Sambama M Sambama Terima kasih.